Halo semuanya, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Budisi Swanto, dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Google Meet yang ada pada Google Classroom. Saat ini, Google Classroom telah terintegrasi secara langsung dengan Google Meeting. Kalau selama ini kita menggunakan secara terpisah antara Google Meet dan Google Classroom, sekarang Google Meet sudah terintegrasi dengan Google Classroom, sehingga ini mempermudah kita untuk mengelolanya. Jadi nanti kita akan coba membuat satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan Meeting Link yang sudah terintegrasi pada Google Classroom, dan yang kedua adalah membuat Invitation dari Google Calendar. Seperti apa langkah-langkahnya? Saksikan video ini sampai akhir dan pantengin terus. Baiklah, sekarang kita sudah berada di halaman Classroom. Sebelum saya mulai tutorial ini, saya akan sedikit jelaskan bahwasannya, akun yang digunakan untuk tutorial ini adalah menggunakan G Suite for Education. Jadi, nanti apabila Anda menggunakan Gmail pribadi, mungkin akan terdapat beberapa menu yang tidak ada pada Google Classroom Anda. Selanjutnya, saya juga sudah menampilkan dua browser, di mana sebelah kiri adalah digunakan untuk tampilan halaman guru, dan sebelah kanan yang berwarna hitam ini digunakan untuk tampilan halaman siswa. Sehingga, nanti kita bisa melihat side by side, apa yang kita posting di halaman guru itu tampil seperti apa di halaman siswa. Baik, di sini juga perlu saya sampaikan, bahwasannya pada Google Classroom itu terdapat menu baru, yaitu Meet Link, di mana menu ini memang sebelumnya tidak ada. Dan, kalau bisa dilihat di sini, untuk nama kelas, kemudian kelas code, dan sebagainya, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, silahkan di cek. Yang akan kita fokus pada hari ini adalah tentang Meet Link. Baik, kita langsung saja mengelolanya dengan cara, masuk ke icon setting di atas ini, setting, kemudian ini ada kelas detail, general, dan sebagainya. Saya tidak akan membahas kelas code, saya juga tidak akan membahas stream, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Meet, yaitu Google Meet. Kalau biasanya kita membuat undangan meeting itu, biasanya masuk ke menu Meet kan, tapi sekarang kalau di Classroom, dia bisa langsung ada menu tersebut. Nah, hanya ada dua tombol di sini, untuk menu Meet itu sendiri. Yang pertama adalah, tombol untuk membuat link, di mana ini bisa dilakukan copy apabila kita mau sharing link tersebut. Kemudian, apabila kita selesai meeting, kita bisa melakukan reset, sehingga kode itu akan berganti. Kita akan bahas nanti. Kemudian di sini ada Visible to Student. Kalau bisa dilihat di sini, di halaman siswa sebelah sini belum ada link-nya ya, karena di sini masih saya off-kan untuk visibility-nya. Kalau kita on dan save, maka kalau kita refresh ini, oh iya, tidak perlu di refresh, ini langsung muncul halamannya. Artinya, link ini digunakan untuk Google Meet sekarang. Jadi bukan untuk schedule ya, jadi sekarang. Tetapi, kalau seandainya ini siswa belum alert, belum mengetahui ada link di sini, kita juga bisa menampilkannya dengan cara, masuk ke halaman tadi, kemudian ini di copy, di copy, dan kita kembali ke halaman classroom, kemudian kita tulis di sini, sehingga siswa itu akan mengetahui ada notifikasi, bahwasannya ada postingan dari guru, yang akan masuk ke email mereka, baik melalui browser di laptop atau komputer, ataupun handphone. Kita tulis ya contohnya di sini, Nah, seperti itu. Kemudian, kita bisa kasih link, di sebelah sini, kemudian add link, atau langsung tulis, atau langsung klik linknya di situ, juga sama saja. Nah, karena ini adalah Google Meet yang sekarang, jadi kita tidak perlu schedule, langsung saja pause. Oke, jadi siswa bisa klik dari sini, ataupun siswa dari sini. Nah, kita lihat, dengan merefresh halaman siswa ini, maka siswa langsung mendapat tampilan seperti ini. Jadi ada linknya. Kalau di klik, maka dia akan langsung menuju ke halaman Google Meet, memulai meeting. Itu bagaimana cara membuat postingan Google Meet langsung pada Google Classroom. Artinya, postingan yang pertama ini digunakan adalah apabila kita mau langsung meeting pada saat itu juga. Dan apabila sudah selesai melakukan meeting, maka, maka jangan sampai lupa untuk mereset atau menjadikan link ini invisible lagi dengan cara masuk kembali ke menu setting, dan pilih reset. Ini fungsinya adalah untuk mereset kode ini sehingga link meeting yang kita buat tadi sudah tidak valid lagi. Jadi kita reset, jadi kita reset, kemudian kita off-kan visibility-nya, dan save. Kalau sudah save, di sini sudah ada tanda mata yang disilang. Kalau kita refresh, ini halaman siswanya juga akan hilang. Jadi sudah tidak bisa join pada halaman meeting yang kita buat tadi. Tetapi kalau kita mau membuat schedule meeting, di mana jadwalnya mungkin akan hari ini, tapi jam berapa, atau mungkin besok, dan sebagainya, kita tidak bisa melakukan pakai menu yang seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke menu kalender. Saya akan besarkan layarnya ini ya. Oke. Kita masuk ke menu kalender. Jadi setitik sembilan ini, pilih menu kalender. Nah, ini adalah halaman kalender. Sebelum kita masuk ke membuat link, perlu juga difahami bagaimana menu-menu yang ada pada Google kalender ini. Tampilannya ada di sini, ada tanggal, ini adalah kalender yang saya ikuti. Kemudian yang terpenting di sini adalah kita harus mengetahui bagaimana tampilan itu. Yang saat ini kita lihat adalah tampilan untuk satu minggu. Jadi akan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tampil tujuh hari di sini. Tetapi kalau kita mau menampilkan satu hari ini saja, kita bisa pilih day, sehingga tampilannya akan seperti ini. Atau kita pilih tampilan penuh satu bulan. Ini adalah jadwal-jadwal yang sudah ada pada satu bulan ini. Kemudian kita juga bisa membuat tampilan untuk satu tahun dan sebagainya. Atau empat hari saja. Untuk fokusnya, saya akan pilih week saja. Nah, ini tanggal sekarang. Kalau kita mau membuat Google Meet, kita boleh pilih di mana saja. Kalau seandainya saya mau pilih tanggal 31, walaupun kita mau klik undangan di tanggal 31, kita bisa klik di mana saja. Klik saja. Oke. Kemudian di sini kita bisa kasih judul ya. Jadi, tanggal ini bisa kita ganti. Nah, kemudian kita pilih tanggal 31 contohnya. Maka di sini sudah pindah ya. Kemudian di sini ada jamnya. Jam berapa? Kita tinggal pilih. Contohnya kita pilih jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, ada juga pilihan di sini. Adalah all day. Kalau all day, maka dia akan tidak bergantung pada jam yang tersebut di atas. Tetapi sepanjang hari dia akan bisa diakses. Nah, menu does not repeat ini bisa dipilih. Kalau does not repeat, berarti kita hanya memilih undangan pada jam sekian dan jam sekian saja. Oke. Kemudian kalau daily, berarti setiap hari, pada jam sekian akan ada undangan rapat. Atau kita buat setiap hari, pada hari Jumat dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa menentukan kalau setiap tahun pada 31 Juli itu kita bisa meeting. Reunion kali ya, kalau setiap tahun harus meeting. Jadi kita pilih does not repeat saja. Karena kita akan membuat satu kali. Atau kita juga bisa memilih find time. Itu nanti akan diarahkan ke sini. Tapi tidak perlu. Nah, di bawah ini ada namanya add guest. Add guest itu apabila kita langsung mau mengundang spesifik. Orang spesifik. Jadi kita tulis emailnya saja. Nah, di sini akan langsung keluar emailnya. Dan kalau kita masukkan, maka orang tersebut akan mendapatkan undangan di email dia. Tetapi, karena kita akan posting ini di kelas, jadi kita tidak perlu. Karena pasti yang akan mendapatkan link ini nanti hanya siswa yang ada pada kelas yang kita ajar itu saja. Nah, selanjutnya inilah yang harus kita klik. Yaitu, Add Google Meet Video Conferencing. Kalau kita klik, maka akan mendapatkan kode meetingnya. Dan di situ sudah tertulis up to 250 parsitipan. Berarti bisa menampung 250 peserta rapat dalam waktu yang sama. Kemudian, tentu ini bisa di copy ya. Inilah yang akan kita copy. Dan nanti kita akan posting di apa, di kelas kita. Kemudian, kita bisa tentukan lokasi, lokasi, kemudian kita bisa tentukan deskripsi, maksudnya kita akan adakan rapat dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, walaupun ini tidak kita copy, itu semua siswa yang sudah berada pada kelas ini akan secara langsung mendapat notifikasi pada 10 menit sebelum jadwal meeting itu dimulai. Dan notifikasi itu pun sebenarnya bisa ditambah, bisa dimodifikasi sesuai keperluan kita. Contohnya, kalau kita klik ini, 10 menit before, kita bisa menentukan 5 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya, atau bahkan 1 hari sebelumnya, dan sebagainya. Kalau kita mau terus-menerus memberikan notifikasi, kita bisa menambahkan. Contohnya, ini 10 menit. Nah, setelah itu kita kasih berapa menit lagi? 5 menit. Jadi, waktu 10 menit, diingatkan. Nanti 5 menit lagi, diingatkan, dan sebagainya. Jadi, kita klik save. Oke, ketika sudah di save, maka di sini akan tertulis, pada tanggal sekian, ada meeting, jam 9 sampai jam 10. Dan kalau kita mau mengeditnya, tinggal klik aja jadwal tersebut. Nah, di sini. ini ada meeting kelas, dan kita bisa edit event di sini. Kalau kita mau mengeditnya. Kalau sudah, save saja. Oke, setelah tadi kita copy, kita sekarang masuk ke alaman guru, untuk kita memposting apa yang sudah kita setting di Google Calendar tadi. Hanya untuk mengingatkan saja. Oke, kita buat di menu stream, kemudian pilih ini. Oke, jadi kita tulis di sini seperti ini. Nah, kenapa tidak perlu ada kelas, atau mata pelajaran, dan sebagainya. Saya cukup masukkan tanggal, waktu, dan link. Karena sudah pasti, yang membaca hanya pada siswa yang ada pada kelas ini. Atau, kita juga bisa memasukkan link pada menu add ini. Dan klik link. Kita pause di sini. Oke, add link, dan pause. selanjutnya, mari kita lihat di alaman siswa. Kita refresh. Nah, ini, siswa sekarang sudah mempunyai undangan meeting ini ya. yang tadi sebelah bawah ini adalah digunakan untuk apabila kita mau membuat meeting secara langsung, maka cukup kita menggunakan link yang ada pada header dari kelas kita. Tetapi, yang kedua, kita buat tadi adalah menggunakan kalender, karena ini adalah masih terjedual. kalau seandainya ini diklik, dia belum bisa mulai, karena meetingnya memang baru akan mulai, sesuai dengan tanggal yang kita telah set di Google Calendar tadi. Demikian cara membuat postingan Google Meeting yang ada di Google Classroom. Dengan dua cara, yaitu langsung dari link yang ada pada header di Google Classroom, atau membuat secara terjedual pada Google Calendar. Demikian tutorial saya hari ini. Mudah-mudahan dapat sedikit memberi gambaran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.